Hai guys, gue Natasha Della Sari dan selamat datang di setir kanan. Nah, karena isunya Yaris bakal facelift di 2020, sekarang gue akan buat compact review Yaris Batch 2018-2019 ini untuk kalian. Kita mulai dari eksterior. Bumber berubah drastis dari model Lele ke Joker, model headlamp baru sudah dilengkapi dengan projektor tapi belum LED. Letak lampu DRL sekarang menyatu, udah gak terpisah lagi seperti versi sebelumnya dan tentunya ada fog lamp. Bisa dilihat di seluruh bodi Yaris ada aksen merah khas TRD Sportivo yang buat gue keren banget. Kita beralih ke bagian samping, bannya 19550 R16, model feltnya makin sporty. Masuk mobil ini udah kile smart entry dan kacanya lengkap dengan talang air. Beralih ke eksterior bagian belakang, ini lampu rem udah LED tapi lampu mundur dan sen masih lampu bohlam biasa. Untuk parkir sensor udah ada tapi belum ada kamera belakang. Di atas sini udah ada sharp fin antenna dan spoiler belakang sekarang modelnya jadi lebih sporty. Kaca juga udah dilengkapi dengan defogger. Nih untuk bagasi udah elektronik, bisa dilihat muatan bagasinya jadi lebih besar dari versi sebelumnya meski gak terlalu signifikan. Karena lebarnya cuma bertambah 30mm. Nah ini mesinnya 2NR FE 1500 cc 4 silinder dual VVTi. Jadi seharusnya mesin ini hemat bahan bakar ya. Tutup mesin ada moncong ala F1 karena temanya memang sporty gitu kan. Ada material peredam biar mesinnya gak terlalu berisik dari dalam. Mesin ini menghasilkan tenaga 107 PS. Transmisinya CVT dengan mode manual 7-3. Untuk nyalain mobil ini udah gak pake kunci lagi tapi pake start-stop engine button. Nah di bawah tombol itu ada pengatur ketinggian cahaya lampu, ada echo dan sport mode, dan ada tombol vehicle stability assist. Kalau ngomongin armrest sebelah kanan ini desainnya sangat menarik karena udah menggunakan kulit dan warna piano blacknya bikin sporty dan mewah. Selain itu juga empuk banget dan jahitannya asli. Sayangnya armrest sebelah kiri ini kurang berfungsi karena jauh. Dan selain itu pemakaian materialnya juga kurang konsisten karena meskipun yang lain kulit tapi material dashboardnya itu keras dan masih ada jahitan palsu. Sekarang kita ke MID pas dinyalain ini, MID-nya menunjukkan animasi mobil Yaris. Lumayan keren lah ya. Kalau setirnya ini udah pake kulit dengan audio steering switch control dan udah ada pedal shifternya jadi bisa beralih dari mode metik ke manual. Setirnya ini juga udah tilt tapi belum teleskopik. Kita beralih ke bagian tengah ya. Bisa diliat nih desain personal yang lebih mewah dan di head to knit ada namanya fitur canggih. Literally namanya fitur canggih untuk ganti suara saat mengunci atau membuka pintu mobil. Tombol AC-nya juga dulu kan tombol putar tuh sekarang udah jadi desain yang baru. Dan kalau kita lihat nih di kursi belakang ada 3 headrest, ada 3 poin shift belt with pretensioner. Legroom-nya juga cukup lega. Untuk pria bertubuh 178 cm ya. Menurut gue nih meski facelift dari Yaris ini cukup menyeluruh dan emang jadi makin sporty. Tapi belum ada sesuatu yang wow yang revolusioner gitu. Karena mesin dan transmisinya gak ganti. Tapi mobilnya ternyata gokil lah karena punya 7 airbags pokoknya terbaik di kelasnya. Dan semua remnya udah cakram khusus untuk tipe TRD ini. So untuk value for money oke lah. Segitu aja review dari gue. Thank you guys for watching dan jangan lupa subscribe. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax